Dari Samarinda, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Di kawasan Ibu Kota Baru itu, Presiden dijadwalkan groundbreaking sejumlah proyek investasi swasta. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, Presiden Jokowi akan melakukan sederet rangkaian kegiatan di IKN pada 21 hingga 23 September 2023. Paling utama adalah agenda peletakan batu pertama, groundbreaking, proyek pembangunan sarana dan prasarana di sana yang merupakan dana dari investor dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri, PMDN, yang bisa saya sampaikan kemungkinan besar memang persetujuan dari Presiden Jokowi. Dia akan ke sana 21 sampai 23 September, ujarnya ditemui di Gedung Parlemen Jakarta. Senin, 18 September 2023, pada 21 September, Jokowi akan groundbreaking proyek konsorsium Agung Sedayu Group, ASG, berupa pembangunan mal, hotel, dan perkantoran. Konsorsium yang dimaksud yakni Agung Sedayu Group, Anthony Salim, Sinar Mas, Frankie Wijaya, Pulau Intan, Ui Sudarto, Jarum, Budi Hartono, Wings, William Katuari, Adaro, Tepi Rahmat Doetohir, Barito Pacific, Prajogo Pangestu, Bulia Group, Eka Chandra Negara, dan Astra, Suriat Jaya. Kemudian 22 September, groundbreaking pembangunan tempat pelatihan sepak bola berstandar FIFA dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Masih waktu yang sama, juga groundbreaking pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dari RS International Hermina. Lalu, ada penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding MOU oleh PT. Pertamina, Persero, untuk pembangunan pusat penelitian untuk keberlanjutan energi ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih.